9 September selalu diperingati sebagai hari olahraga nasional. Pada peringatan ke-37 tahun ini, semaraknya pun tidak surut. Meski di tengah pandemi, tetap gelorakan olahraga di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun, olahraga kini tak hanya dipandang sebagai kebutuhan fisik, namun sudah berkembang menjadi sebuah sektor industri yang potensial. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengusungnya melalui tema sport science, sport tourism, and sport industry. Tren olahraga sepeda salah satunya, yang belakangan kian menjaring banyak peminat. Survey the Institute for Transportation and Development Policy, mulai dari Oktober 2019 hingga Juni 2020, bahkan tunjukkan angka pengguna sepeda naik seribu kali lipat. Pada jam sibuk, pukul 6 hingga 8 pagi, diperkirakan ada sekitar 250an sepeda melintas. Atas fakta ini pula, sejak Juli lalu di Ibu Kota sudah menyediakan layanan pint sharing. Baik warga Jakarta atau pendatang, prinsipnya bisa menyewa. Bukan cuma untuk goe sehat, tapi goe santai keliling pusat Jakarta. Dari sini pula, industri sepeda kian menjamur. Bahkan, pembuat sepeda lokal di Jawa Barat karyanya telah mendunia. Sehingga terbukti, bisa mengguncot sektor industri olahraga lokal. Industri sepeda hanya satu di antaranya. Masih banyak sektor industri lain yang potensial dikembangkannya hanya dari olahraga. Jadi, pada peringatan hari ini, yuk kita gelorakan semangat bugar lewat olahraga. Terima kasih telah menonton!